Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Wulan Oktari Saya merupakan mahasiswa dari Iaien Batu Sangkar Jurusan Tedris Biologi kelas 5B Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fisiologi tumbuhan dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSG Padahal, pokok materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini Yaitu ada 3 Yang pertama yaitu potensial tekanan Yang kedua transport air Dan yang ketiga transportasi Baiklah, yang pertama yaitu potensial tekanan Tekanan yang diberikan pada air atau suatu larutan Akan meningkatkan energi bebasnya Sehingga potensial air dapat meningkat Dengan konsep potensial air ini Kita bisa membayangkan osmosis yang terjadi pada hipertonis Kelarutan hipotonis Asal saja, hipotensial air pada larutan yang hipertonis lebih besar dari larutan hipotonis Hal ini hanya dapat terjadi bila larutan hipotonis diberikan tambahan tekanan yang dapat meningkatkan nilai potensial airnya Tekanan yang diberikan atau yang timbul dalam situasi ini disebut sebagai potensial tekanan Dan di dalam kehidupan tumbuhan, potensial tekanan dapat timbul dalam bentuk tekanan turgor Kemudian, transport air Dalam tumbuhan paku-pakuan dan juga dalam spermatovita Air bergerak melalui jaringan khusus yang disebut dengan sileng Yaitu, strukturnya yang sangat berbeda-beda tergantung pada pengelompokannya Yang secara umum bersamaan dengan bentuk tabung Air didorong naik sebagai akibat dari kapiler Tetapi, sebagian besar bergerak naik akibat perbedaan tekanan antara daun dengan akar Yang akan menghasilkan aliran yang terus-menerus melalui tumbuhan Dalam tumbuhan yang tidak mempunyai jaringan silem Air diangkut ke seluruh tubuh oleh proses osmosis Pengangkutan air dan garam-garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi Seperti pada tumbuhan biji Dilakukan melalui dua mekanisme Pada pengangkutan yang pertama, yaitu pengangkutan ekstrafaskuler Di dalam perjalanan meluncur silinder pusat Air akan bergerak secara bebas di antara ruang antarsel Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar bekas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme Yang pertama, yaitu pengangkutan apoplas Pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler Yang terdiri atas bagian tak hidup dan dari akar tumbuhan Yaitu dinding sel dan ruang antarsel Air masuk dengan cara difusi Aliran ini secara apoplas Tidak dapat terus mencapai silem Karena terharang oleh lapisan endodermis Yang memiliki penebalan dinding sel Dari subarin dan lignin Yang dikenal sebagai pita kasparin Yang kedua, yaitu pengangkutan simlas Pada pengangkutan ini Setelah masuk ke dalam sel epidermis Bulu akar Air dan mineral yang terlalu bergerak dalam sitoplasma dan vakuolaf Kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lainnya melalui plasmodes mata Sistem pengangkutan ini Menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat Ada pun lintasan aliran air pada pengangkutan simlas Adalah sel-sel bulu akar akan menuju sel-sel kortex Kemudian ke endodermis Kemudian menuju perisikel dan silem Kemudian mekanisme pengangkutan yang kedua Yaitu pengangkutan melalui berkas pengangkutan Yang disebut dengan pengangkutan intravaskuler Dimana setelah melewati sel-sel akar Air dan mineral yang terlarut akan masuk ke dalam pembuluh kayu atau silem Dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal Dari akar menuju batang sampai ke daun Pembuluh kayu disusun oleh beberapa jenis sel Namun bagian yang berperan penting dalam proses pengangkutan air dan mineral ini adalah Sel-sel trachea Bagian ujung sel trachea terbuka membentuk pipa kapiler Mekanisme proses penyerapan berlangsung karena adanya proses Yang pertama imbibisi Yang kedua difusi Yang ketiga osmosis Dan yang keempat transport aktif Selanjutnya Proses pengangkutan air dan zat-zat terlarut Hingga sampai ke daun pada tumbuhan Dipengaruhi oleh Yang pertama Daya kapilaritas Pembuluh silem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari daya adesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air Yang kedua yaitu daya tekanan akar Tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda Besarnya tekanan akar dipengaruhi oleh kecil dan tingginya rendah tumbuhan Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong Maka air tampak menggenang di permukaan tungganya Yang ketiga yaitu daya hisap daun Ini semua disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan Yang keempat yaitu pengaruh sel-sel yang hidup Kemudian materi tentang transpirasi air Fungsi transpirasi bagi tumbuhan Walaupun beberapa jenis tumbuhan dapat hidup tanpa melakukan transpirasi Tetapi jika transpirasi berlangsung pada tumbuhan Agaknya dapat memberikan beberapa keuntungan bagi tumbuhan tersebut Yang pertama Dalam mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem Kemudian menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi optimal Yang ketiga sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas suhu daun Sel tumbuhan diakini akan berfungsi optimal pada tingkat turgiditas tertentu Dimana jika turgiditasnya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah Maka sel tersebut akan menurun fungsinya Jika tekanan internal sel atau turgor melampaui batas elastisitas dinding sel Maka sel tersebut akan pecah Secara visual sering terlihat terjadinya pecah buah pada berbagai jenis tanaman Dengan buah berdaging Misalnya tomat, anggur, ceri, dan jenis cabai tertentu Sebagian besar transfirasi berlangsung melalui stomata Sedangkan melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya Untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis Lebih dari 20% air yang diambil oleh akar dikeluarkan ke udara Sebagai uap air Sebagian besar uap air yang ditranspirasi oleh tumbuhan tingkat tinggi berasal dari daun Selain dari batang, bunga, dan buah Kemudian, transpirasi dipengaruhi oleh faktor luar yang meliputi Yang pertama, kelembapan udara Semakin tinggi kelembapan udara, maka transpirasi akan semakin lambat Pada saat udara lembab, transpirasi akan terganggu Sehingga tumbuhan akan melakukan gutasi Yang kedua, suhu udara Semakin tinggi suhu, maka transpirasi semakin cepat Yang ketiga, intensitas cahaya Semakin banyak intensitas cahaya, maka transpirasi akan semakin giat Yang keempat, yaitu kecepatan angin Semakin kencang angin, maka transpirasi akan semakin cepat Yang kelima, kandungan air tanah Selain faktor luar, juga dipengaruhi oleh faktor dalam Meliputi, yang pertama, ukuran luas dari daun Ketebalan atau tipis daun Kemudian, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun Selanjutnya, jumlah stomata dan jumlah bulu akar atau trikoma Jadi, semakin cepat laju transpirasi Berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat-zat hara terlarut Demikian pula sebaliknya Alat untuk mengukur besarnya laju transpirasi melalui daun Disebut fotometer Atau transpirometer Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengar video dari materi yang saya berikan Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!